Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Jika kalian baru membeli laptop dengan kartu grafis Nvidia atau GPU Nvidia, dan ketika kalian bermain game, game kalian terasa lambat jika hal ini terjadi dengan laptop yang baru saja kalian beli, itu karena pada laptop kalian ada fitur Nvidia Optimus. Nvidia Optimus adalah fitur yang membuat laptop kalian menggunakan e-GPU. E-GPU adalah Integrate Graphic Processing Unit atau GPU yang terdapat pada CPU kalian agar bisa lebih menghemat baterai. Dikarenakan saya tidak menggunakan laptop dengan GPU Nvidia, kita akan melihat pada gambar. Di sini jika kalian membuka Nvidia Control Panel, kalian pilih Manage 3D Setting. Pada bagian tab Global Setting atau pengaturan secara global keseluruhan, itu artinya pengaturan ini digunakan untuk seluruh aplikasi kalian. Di sini terdapat tulisan Preferred Graphic Processor, yaitu pilihan untuk memilih prosesor grafis apa yang ingin digunakan. Di sini terdapat pilihan, yang pertama adalah Auto Select, itu artinya laptop kalian akan memilih grafis prosesor secara otomatis. Bisa GPU dari CPU Intel atau GPU dari Nvidia, tergantung program yang digunakan. Tentunya dikarenakan ini hanya gambar, ada pilihan yang lain. Sekarang kita lihat di sini, di sini pilihan yang lainnya adalah High Performance Nvidia Processor, yaitu aplikasi kalian atau game kalian akan menggunakan GPU Nvidia. Tentunya jika kalian menggunakan ini, baterai laptop kalian akan cepat habis. Pengaturan berikutnya adalah Integrate Graphic. Dengan kata lain, laptop kalian akan menggunakan e-GPU pada CPU, tidak akan menggunakan GPU Nvidia. Tentunya sebelumnya di sini, ini adalah settingan global atau settingan keseluruhan. Di sebelah kanannya terdapat program setting. Pada program setting ini, di sini kalian bisa memilih program apa yang ingin menggunakan grafis prosesor. Kalian bebas memilih program yang kalian inginkan. Jika sudah memilih program yang diinginkan, kalian bisa memilih ingin menggunakan High Performance Nvidia Processor atau Integrate Graphic. Hanya seperti itu saja. Sekarang kita lihat pada Wikipedia mengenai Nvidia Optimus. Di sini, pada bagian Operation, Nvidia Optimus ini akan aktif terhadap 3 panggilan berikut. Yang pertama adalah DECAL. Itu artinya, segala apapun game engine, dengan kata lain game yang kalian mainkan, atau aplikasi yang menggunakan DirectX akan memicu panggilan ini. Dengan kata lain, Nvidia Optimus akan secara otomatis berganti ke GPU Nvidia. Yang berikutnya adalah DXVA. Di sini, secara otomatis, laptop kalian akan berganti menjadi GPU Nvidia jika kalian memutar video yang menggunakan DXVA, yaitu DirectX Video Acceleration. Yang berikutnya adalah CUDA Cals, atau panggilan CUDA. Semua aplikasi yang menggunakan CUDA, Nvidia CUDA, akan memicu panggilan ini. Dengan kata lain, secara otomatis, laptop kalian akan berganti ke GPU Nvidia. Kita sudahi pejaran kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini, dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar.